Jokowi bentuk tim 7 menangkan ganjar, Prabowo jadi bingung, ditulis oleh Shardy di Siwar.com Semua ini bermula dari pertemuan antara Prabowo dengan Gibran di Solo pada malam hari. Secara mengejutkan relawan Gibran mendukung Gibran menjadi jawab pres Prabowo. Prabowo dekat dengan Jokowi dan Gibran, lalu tiba-tiba ada narasi bahwa keduanya mendukung Prabowo. Tentu ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Saat ingat Kaisang sudah terjun ke politik, bukan tidak mungkin dia pun akan diseret dan dikondisikan seolah-olah dia mendukung Prabowo. Tapi semua spekulasi itu langsung dihentikan dengan sekali tebas. Yang pertama Gibran akan menjadi juruk kampanye ganjar dan akan mulai bekerja Sabtu ini. Gibran juga akan tegak lurus dengan arahan partai. Ini adalah kaunter untuk meredam narasi kubu sebelah. Relawan Gibran terbelah dua, sebagian dukung ganjar, sebagian dukung Prabowo. Ketika ditanya tentang ini, Gibran menjawab itu bukan arahan dia. Relawannya tidak terafiliasi dengan partai marah pun. Dengan demikian sudah jelas Gibran akan menjadi salah satu mesin pemenangan ganjar. Prabowo kena skakmat yang pertama. Skakmat yang kedua ini jauh lebih mematikan. Ini terkait Jokowi yang selama ini diseret-seret, seolah dekat dan mendukung Prabowo. Jokowi mengurus tim yang beranggotakan tujuh orang untuk membantu pemenangan ganjar di Pilpres. Belum jelas siapa tujuh orang yang dimaksud. Tapi salah satu nama yang dirumorkan adalah Andika Perkasa. Yang ngomong ini bukan cuma hasto dari PDIP, tapi juga hari tanu dari Partai Perindu. Tim ini bertugas membangun strategi besar untuk memenangkan ganjar. Artinya Jokowi komitmen mendukung ganjar. End of discussion. Tidak ada lagi kebingungan soal Jokowi dukung ganjar atau Prabowo. Ini adalah tanda jelas kalau Jokowi mendukung ganjar. Jadi tolong buat Gerindra ataupun Relawan Prabowo, tolong jangan bawa-bawa lagi nama Jokowi untuk kepentingan narasi politik. Kalau memang Prabowo hebat, biarkan dia menjual prestasinya sendiri. Toh Prabowo sudah diberi kesempatan selama 4 tahun jadi Menteri Pertahanan. Setidaknya ada prestasi yang bisa dimagakan. Misalnya, usulan keren untuk mendampaikan Rusia dan Ukraina atau rencana memindahkan makam pangeran di Penegoro. Rasanya itu layak diketahui seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya nempel dengan Jokowi lalu mengklaim teman dekat Jokowi dan didukung Jokowi. Tidak pernah menjual nama Jokowi untuk mengambil simpati masyarakat. Jokowi meminta dibentuk tim untuk memenangkan ganjar. Tapi tidak ada berita bahwasannya Jokowi mengutus tim untuk memenangkan Prabowo. Tapi lucunya kubu Prabowo merasa Jokowi mendukung Prabowo. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Dari mana munculnya narasi Jokowi mendukung Prabowo? Jawabannya adalah spekulasi liar yang dimulai kecil-kecilan, terstruktur dan terencana lalu menjadi liar. Politik itu ada kaitannya dengan interpretasi. Tafsir dan analisis yang bermacam-macam. Coba pikirkan sekali lagi, relawan Gibran ada yang mendukung Prabowo. Lalu Gibran jadi juru kampanye ganjar. Jokowi dibilang dukung Prabowo. Lalu ada berita pembentukan tim tuju untuk memenangkan ganjar. Rojo mau mendukung Prabowo. Lalu ketungnya jadi minfo-minfo. Dan bilang belum menentukan sikap. Semua narasi yang mengarah kepada kepentingan politik Prabowo langsung ditepis dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau ada yang merasa ini adalah langkah catur yang canggih. Gak salah juga sih bagaimana menurut Anda? Menafsir pertemuan Budiman Sujat Wiko dan Prabowo plus ulasan soal tim mawar ditulis oleh Widodo SP di siwar.com Saya yakin banyak dari kita yang pastinya terkejut ketika membaca berita soal pertemuan Budiman Sujat Miko dengan Prabowo Subianto. Seperti kita tahu bahwa sosok Budiman Sujat Miko adalah aktivis 98 yang pastinya memiliki kenangan tersendiri jika sudah menyangkut nama Prabowo Subianto. Meski tentu saja bukan kenangan yang bagus bahkan mungkin tidak layak untuk dikenang bagi yang mengalami meskipun susah untuk dilupakan begitu saja. Sementara bagi generasi milenial apa yang terjadi pada tahun 1998 di mana terjadi penculikan terhadap aktivis pada masa pemerintahan Presiden Suharto yang tak lain adalah eks-mertua dari Prabowo Subianto. Mungkin tidak banyak yang mereka tahu. Kalaupun tahu maka saya hanya mendapatkan informasi sekilas dan rasanya tidak akan paham betul bagaimana ngeri-ngeri sedapnya menjadi aktivis pada masa itu. Kebebasan bicara sangat dikekang oleh rezim Suharto dan mereka yang berseberangan atau malah nekat mengkritik Suharto dan pemerintah yang sedang berkuasa saat itu berarti kiamat kecil sudah menghampiri. Bahkan siap untuk mengejar kapan saja. Ibarat kata mau bersembunyi di liang semut sekalipun akan ditemukan. Bahkan bisa dihilangkan tanpa pernah ada kabar lagi. Mungkin keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar masih terbilang simpang siur karena sukar sekali membuktikan dan mendakwa beliau. Tetapi kesaksian agung gomelar dan ulasan dalam pemberitaan link ini bisa membuka mata kita mengenai Tim Mawar dan apa yang terjadi di masa itu. Sebagai aktivis 98 juga loyalis tulen PDI perjuangan. Sukar dibayangkan bahwa Mas Gudiman akan berpihak pada Prabowo. Setelah semua yang terjadi pada tahun 1998 juga fakta bahwa PDI perjuangan bermusuhan dengan kubu Prabowo pada dua edisi PFS. Hal yang diperparah dengan dukungan kelompok semacam FPI, HTI, PA212 juga tidak sportifnya Prabowo berkompetisi semakin membuat kita jengah. Akan semua fakta itu. Jadi meskipun kita belum sepenuhnya paham misi kedatangan Mas Gudiman dan isi pembicaraan dengan Prabowo, tapi saya yakin bahwa tidak akan pernah terbesit sedikitpun niat Mas Gudiman untuk menyeberang dan berada di kubu lawan. Semoga saja seperti itu. Akhirnya tanpa perlu menyerang pribadi atau menebar hoaks dan fitnah. Mari kita terus kawal dan sajikan fakta dan rekam jejak seorang Prabowo supaya masyarakat semakin melek dan menyadari akan sosoknya lalu mengambil sikap yang terbaik untuk memilih calon yang lain. Bukan anis tentunya kawan, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?